Intro Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bagaimana sih membeli anggrek untuk lebaran di toko bunga atau nursery Nah, bagaimana ini tipsnya, teman-teman saya akan memberikan sharing atau membagi video bagaimana memilih anggrek tersebut Yang pertama, tentunya kita menginginkan anggrek pada saat lebaran itu posisinya paling tidak sudah blooming atau mekar Paling tidak yang diharapkan itu adalah mekar si bunga tersebut Nah, ini contoh saya punya plan seperti ini Nah, ini kan sudah blooming semua, paling ada satu masih kenop, itu masih kenop aja satu Tapi setidaknya ini 3 per 4 atau 80% semua sudah blooming Tapi belum ada yang rontok sama sekali, meskipun ini posisinya di full sun dan full rain Nah, ini ada yang green, anggrek in rubium Kondisinya saat ini sedang blooming semua Nah, kalau di toko nursery, tentunya teman-teman harus mengetahui detail bagaimana membelinya Jangan membeli sekarang, misalkan ini 2 minggu posisinya dari rekaman video ini Saya rekam 2 minggu seperti ini Jangan membeli anggrek yang mekar semua seperti ini Kecuali kalau teman-teman memang meletakkannya di indoor terus Sengaja di indoor terus agar tetap awet Terserah Tapi, yang paling bagus seperti apa nanti saya jelaskan Nah, ini katria Katria posisinya sekarang sedang blooming Ini kebetulan full bloom-nya tadi pagi Kemarin masih kuncup, masih mekar sedikit Ini tadi pagi itu sudah blooming mekar semua Jadi, full bloom-nya hari ini Ini satu kuncup atau satu untum aja Yang katria itu Perbedaannya, kalau jadi lebih main itu rumpunya bunganya banyak Kalau katria itu kan 1, 2, 3 paling seperti itu Nah, ini katrianya teman-teman Nah, seperti ini Nah, katrianya kalau sudah mekar seperti ini Ini di posisi pertengahan ya Jadi, lebaran nanti 2 minggu atau 3 minggu lagi Itu teman-teman katria ini sudah kuncup Sudah tidak se-fresh ini saat full bloom Nah, kalau membeli anggrek Kalau posisi full bloom kayak gini Usahakan 2 atau 3 hari sebelum hari hal lebaran Ya, agar apa? Agar anggrek tersebut masih mekar atau full bloom masih awet Tentunya dipilih-pilih Kalau full bloom itu mekarnya sempurna Ya, satu hal Juga perhatikan juga media tanamnya Kalau ada tanaman-tanaman liar seperti ini Dan juga di area media tanamnya ya Jadi, agar apa? Agar anggrek itu memang benar-benar terawat Tidak hanya sepeda anggrek Yang dibiarkan saja Seperti itu Asal tanam, taruh, siram, tinggal Udah Dan akhirnya entah itu Mati atau hidup, terserah Kayak gitu Jangan seperti membeli anggrek seperti itu ya Nah, perhatikan juga Ini media tanam Ini ada cacing kecil sekali teman-teman Tidak apa-apa Kita cabutin saja Ini banyak sekali tanaman-tanaman liarnya Nanti saya bersihkan lebih detail Kalau ini memang koleksian Ini dan musisim teman-teman Ini katraya ya Nah, perhatikan Yang kedua ini tadi Perhatikan Untuk media tanamnya Dalam membeli anggrek pada saat lebaran ya Pastikan juga potingnya Repotingnya seperti apa Bagus atau tidak Ya, ini Tips yang berikutnya adalah Teman-teman Perhatikan juga di bagian bawah Bagian dasar Apakah ada tunas barunya Nah, ini sebagai bonus teman-teman Di kemudian hari Ya, biasanya kan Kita beli anggrek Itu Cuma bunganya saja Ngeliat bunganya Tapi perhatikan juga Tunasnya Segar tidaknya Batangnya Bulutnya Seperti itu Itu diperhatikan juga ya Pada saat lebaran Agar awet teman-teman Tentunya itu Kita ngejar awetnya Bukan hanya Bunga indah Cakep Sebenarnya itu sudah dipotong-potong Jangan sampai Kecolongan Misalnya ini seperti ini Kalau kondisinya Seperti ini teman-teman Ini ada mekar Dan kenop 50-50 Usia anggrek Seperti ini Seminggu lagi Itu sudah full bloom Teman-teman bisa membeli ini Seperti ini Posisinya itu Dalam waktu Seminggu sebelum Hari hal lebaran Dia akan mekar sempurna Ya Kalau Membeli yang seperti ini Saya bisa fokuskan ya Pokoknya ya Ini Bisa dibeli Saat Seminggu Sebelum Hari hal lebaran Karena apa Nantinya Kalau pas lebaran Biasanya itu Akan mekar semua Si kenop-kenop itu Usianya seminggu Sebelum Hari hal lebaran Hitungannya seperti itu Tapi kalau sudah mekar gitu 2-3 hari aja Maksudnya 2-3 hari Sebelum hari ya Baru membeli Anggrek Mencari anggrek Tapi kadang-kadang Susah teman-teman Ada pun terkadang Mahal Kalau untuk hiasan meja Kayak gitu Kan Pot ini bisa Diretakan lagi Dengan pot baru Plastik gitu Di meja Atau pot Keramik Mungkin di rumah Teman-teman Buat pajangan Kayak gitu Di meja ruang tamunya Itu bisa Seperti itu Nah ini saya kembali lagi Kalau Dendrobium seperti ini Nah Kita ambil spek Kecil seperti ini Spek yang usianya Masih seperti ini Teman-teman Itu bisa dibeli Paling gak 3-4 minggu Sebelum hari Lebaran Jadi sebulan Sebelumnya Paling gak deh Amanya seperti itu Biar apa Nah itu biar nanti Panjang dulu Baru ngenop Baru mekar Nah itu membutuhkan Proses intinya Nah ini pun 50-50 Masih gambling Itu bisa gagal Bisa tidak Saat mekarnya nanti Ya Kalau masih spek gitu Masih Gambling lah intinya Nah kecuali Kalau teman-teman Membeli Anggret seperti ini Ini ya katreya Lagi Nah ini sudah Kenop Ada kenop tuh Nah ini Sudah kayak gini Udah Dua minggu lagi lah Paling gak itu Sudah mekar Udah pasti ada Calon kenop seperti itu Hijau Itu udah pecah Dari Dari apa Dari amplopnya Udah keluar Nol gitu Itu udah nunggu aja Nunggu-nunggu Mekar-mekarnya Kayak gitu Jadi Anggret Itu kan prosesnya Dari spike Kenop Baru mekar Nah kalau teman-teman Membelinya Hanya bunganya aja Takutnya Nanti pas lebaran Sekarang beli nih Dua minggu Setelahnya Tahu-tahu Kok udah layu Udah rontok Seperti itu Jadi Teman-teman Harus mengetahui juga Processingnya Jangan Jangan tertipu Oleh nursery Yang ini bunganya Kayak gini Nanti masih lama Masih 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 panjang Harum pula Gak semua harum Teman-teman Air dan green Tadi harum Kalau terlihat seperti ini Harum Tapi tipis Buka Tidak harum Semerbak Kayak gitu Banyak Angkrik-angkrik Yang belinya Harum Tidak Tidak semua harum Tapi hanya tipis Kayak gitu Enggak sekali Harum sekali Enggak Kayak gitu Nah Teman-teman bisa Apa namanya Membeli Di tempat Toko bunga Atau nursery Dengan teliti Saat membeli Ditanyakan juga Ini sudah mekar Berapa lama Kayak gitu juga Gak apa-apa Karena apa Karena kita membelikan Untuk kepuasan Diri kita juga Saat lebaran Oke teman-teman Saya berbagi Tipsnya cukup sekian Jadi ada Kalahnya Kita mengetahui Saat spike Saat kenop Saat bloom Berapa lama Waktunya Itu harus ada Perkiraan Atau Jedar Tentang waktu Saat Menikmatinya Juga nanti Full bloom Ya kapan Itu harus Ada perkiraannya Ya Sekian teman-teman Sharing saya Mengenai Tips membeli Agree Untuk lebaran Terima kasih yang sudah Menonton video ini Jangan lupa Untuk klik tombol like Subscribe Comment Dan share video ini Jika terasa bermanfaat Tetap sehat Tetap semangat Salam setari Dan salam satu obi Dadah Selamat menikmati